Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pencinta Klavos Mari kita berdoa Kami siap mendengarkan firmanmu ya Tuhan Berkatilah kami Dan biarlah kau berikan kami Hikmat untuk menangkap suara Amin Bagian firman Tuhan kita pinjam Markus pasal 9 Ayatnya yang Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke enam Demikian bunyi firman Tuhan Kata Petrus kepada Yesus Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan tiga kema Satu untuk engkau, satu untuk Musa Satu untuk Elia Ia berkata demikian Sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Demikian jawab pengecahan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Saya ingin katakan kepada saudara Bahwa Tuhan punya destiny bagi setiap kita Artinya ketika saudara dan saya hidup di bumi Tuhan punya tujuan hidup bagi kita Tujuan hidup Tuhan bagi kita adalah Kita hidup untuk merepresentasikan dia Menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini Nah bagaimana supaya kita bisa merepresentasikan Allah Dan kita bisa menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini Hanya dengan cara saudara dan saya Mari kita belajar untuk terus menyeleraskan pikiran kita Seperti apa yang diinginkan oleh Kristus Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan Dikatakan waktu Tuhan mengizinkan Petrus, Jakobus, dan Yohanes untuk melihat kemuliaan Tuhan Disitu Tuhan mau supaya mereka memiliki Satu pemahaman, satu pemikiran Seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Tujuannya supaya mereka dapat hidup Merepresentasikan Tuhan Menyatakan Tuhan Memberitakan Tuhan Di dalam seluruh kehidupan mereka Nah inilah yang saya ingin katakan kepada saudara Waktu mereka diizinkan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan Tuhan mau hendaklah mereka memiliki pikiran yang selaras Dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus Karena Yesus datang ke dunia Hanya untuk membawa dan menyatakan agenda Bapak Di tengah-tengah dunia ini Dan Yesus mau saudara dan saya terlibat di dalamnya Oleh karena itu mari kita memiliki pikiran yang selaras Dengan apa yang dipikirkan oleh Kristus Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan Dikatakan bahwa ketika Petrus, Jakobus, dan Yohanes Mereka sudah melihat apa yang diperlihatkan Yesus kepada mereka Tetapi yang kita mencatat Mereka masih juga belum memiliki pikiran yang selaras Dengan Yesus Mereka masih memiliki pikiran mereka sendiri Nah mari kita belajar saudara Kalau saudara dan saya mau Supaya kita terus ada pada agenda Tuhan Kita terus dapat hidup di dalam destiny Tuhan Yang telah Tuhan tetapkan bagi kita Yaitu tujuan Tuhan atas hidup kita Mari kita menyelaraskan pikiran kita Dengan pikirannya Kristus Pertanyaannya bagaimana supaya saudara dan saya Memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus Saudara dan saya harus terus membangun hidup kita Di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan Karena hanya firman Tuhan lah Yang bisa membawa kehidupan saudara dan saya Memiliki pikiran yang selaras dengan pikirannya Kristus Karena kalau pikiran kita selaras dengan pikirannya Kristus Maka apa yang Kristus nyatakan di tengah-tengah dunia ini Saudara dan saya yang percaya kepadanya Kita pun terlibat di dalam agenda Tuhan untuk menyatakan Apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah dunia ini Saya percaya dan Tuhan mau saudara dan saya lakukan adalah Kita tunjukkan kepada dunia ini Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu merancang Suatu kehidupan yang baik bagi setiap orang Yang percaya kepadanya Nah oleh karena itu saya percaya Kalau kita memiliki pikiran yang selaras dengan pikirannya Kristus Maka apapun persoalan, tantangan di hidupan Seberat apapun yang kita alami hari-hari ini Tidak akan pernah membuat kita menjadi goyah Karena kita sudah memiliki pola Yaitu Yesus Kristus yang hadir di bumi Dia tidak pernah kalah dengan segala situasi keadaan Yang dialami di dalam hidupnya Itulah yang menjadi pola hidup saudara dan saya Mari kita memiliki pikiran yang selaras dengan Kristus Bangun hidup kita terus dengan firman Jangan kita memakai pikiran kita Selaraskanlah pikiran kita dengan pikirannya Kristus Tuhan Yesus memberkati kita Rung Kudus mampukan saudara dan saya Untuk memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami rindu kami memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus Rung Kudus tolong kami, mampukan kami Untuk kami dapat memiliki pikiran seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus Yaitu melakukan agenda Bapak di tengah-tengah dunia ini Dan itulah destiny hidup kami Terima kasih Tuhan Amin Jangan lupa bukan berkati kita semua Terima kasih Tuhan